Oh jeez! film Top Gun lagi ya film Top Gun ini sangat ramai sekali yang dibintang oleh Tom Cruise dan bagi kalian yang sudah menonton pasti kalian pernah melihat scene atau bagian saat Tom Cruise atau Captain Michelle ini melaksanakan manuver sampai 10G atau 10 kali berat badan nah apakah mungkin manuver sebut dilakukan dan apakah mungkin juga manusia mampu untuk menerima paparan guide G tersebut nah berikut video lengkapnya Halo semua kembali lagi dengan gue Lato Penarpan Adnan dan sesuai yang di depan tadi yang gue sampaikan kita hari ini kita akan membahas tentang gaya G yang ada di film Top Gun Maverick nah kalau kalian perhatikan di film Top Gun Maverick ada scene atau bagian dimana para penerbang-penerbang Top Gun tersebut melakukan manuver G hingga 10G pertanyaannya apakah bisa pesawat melakukan manuver hingga 10G dan apakah juga bisa manusia menerima 10 kali berat badannya nah kita akan membahas pada video kali ini nah sebelum gue lanjutkan mungkin banyak dari kalian yang belum paham apa itu gaya G jadi G force ini kepanjangan dari gravitational force apa sih itu G force jadi G force adalah gaya yang diterima oleh tubuh akibat adanya gaya gravitasi pada bumi karena adanya percepatan nah gaya G ini dapat bertambah atau berkali-kali lipat dengan adanya percepatan nah percepatan yang gue sebut disini adalah pada pesawat tempur jadi pesawat tempur ini saat masalah manuver akan ada namanya adalah gaya centrifugal dimana dengan gaya centrifugal sebut kita akan terpapar gaya G sesuai dengan besaran percepatan yang kita terima singkatnya adalah kita akan menerima berkali-kali lipat berat badan kita sesuai dengan gaya G yang kita terima seperti itu nah seperti contoh apabila kita terpapar 2G atau 2 kali gaya gravitasi maka kita akan menerima 2 kali berat badan kita nah seperti itulah gambaran singkatnya nah lalu bagaimanakah yang dirasakan oleh Tom Cruise saat di film Top Gun Maverick yang terpapar 10G apakah manusia mampu untuk menahan tersebut dan apakah pesawat juga mampu untuk menahan gaya tersebut jawabannya adalah mungkin kenapa gue bisa menjawab mungkin kita bahas dari yang pertama adalah pesawat untuk pesawat-pesawat tempur memang didesain sedemikian rupa sehingga mampu untuk menahan gaya G atau manufur-manufur yang sangat-sangat ekstrim namun dengan keadaan-keadaan tertentu nah seperti contoh saat kita melaksanakan terbang menurun atau DEF dengan kecepatannya sangat tinggi dengan tiba-tiba kita menarik stick ke atas itu akan terpapar gaji yang cukup besar nah seperti itu namun setelah terpapar gaji yang lebih limitasi pesawat tersebut tidak akan bisa digunakan lagi atau harus dilaksanakan pengecekan airframe terlebih dahulu apabila terjadi kerusakan atau crack pada airframe pesawat maka pesawat tersebut tidak bisa digunakan kembali lalu bagaimana untuk tubuh manusia apakah mampu untuk menahan gaya 10G nah seperti yang video yang pernah gue bikin gue pernah melaksanakan latihan G-Force sampai dengan menahan 9 kali berat badan dan itu pribadi gue merasakan itu hal yang cukup berat sangat-sangat berat menurut gue untuk menahan gaji untuk mempertahankan kesadaran nah kenapa sih gaji ini bisa menghilangkan kesadaran karena dengan bertambahnya gaji ini aliran darah yang berada di otak itu akan turun ke bawah sehingga aliran darah yang berada di otak atau suplai darah yang di otak itu berkurang itulah yang menyebabkan kita kehilangan kesadaran namun tidak setamerta langsung kesadaran itu langsung menghilang ada tahapannya yang pertama yaitu adalah mengalami tunnel vision terlebih dahulu pandangan sudah mulai mengecil namun kita masih memiliki kesadaran namun di ujung-ujung pandangan kita sudah mulai gelap atau kalau di bahasa fotografi itu ada vignette-nya seperti itu nah dilanjutkan apabila kita menambah gaji kembali tunnel vision tersebut akan semakin menyempit semakin menyempit semakin menyempit bahkan sampai dengan titik pandangan kita dan kita akan terasa gelap itu juga gue pernah merasakan hal-hal seperti itu di latihan GeForce yang pernah gue lakukan nah apabila sudah sampai titik kita akan terjadi grey out terlebih dahulu nah grey out disini pandangan kita sudah kabur kita tidak bisa melihat apa-apa namun pandangan kita masih abu-abu kesadaran kita masih ada kita masih bisa mengendalikan tangan namun kita sudah tidak bisa melihat sekitar kita dengan jelas itu namanya grey out nah tahapan selanjutnya apabila kita menambah gaji lagi akan terjadi black out nah black out disini pandangan kita gelap seluruhnya kita tidak bisa benar-benar melihat apapun namun kesadaran kita masih ada kita masih bisa merasakan tangan kita bergerak kita masih bisa merasakan nafas kita kita masih juga bisa melakukan hal-hal yang kita sadari namun pandangan kita sudah tidak bisa terlihat dengan jelas nah tahapan yang terakhirnya adalah mengalami J-LOG atau J-Loss of Consciousness atau kehilangan kesadaran nah hal inilah yang kita harus waspadai sebagai seorang pilot tempur karena apabila kita mengalami J-LOG itu kita akan kehilangan kesadaran dan kita tidak bisa mengendalikan pesawat itu yang sangat berbahaya bagi seorang pilot-pilot pesawat tempur karena disitu kita mengendarikan pesawat sendirian tidak ada yang membackup sehingga apabila kita kehilangan kesadaran maka pesawat tersebut bisa mengalami crash atau mengalami jatuh karena kita tidak bisa mengendalikan pesawat tersebut nah hal itu juga digambarkan di film Top Gun Maverick nah ini yang gue seneng ya dari film Top Gun ini menurut gue memiliki kesamaan atau realitas yang cukup baik seperti halnya yang mungkin bagi kalian yang sudah menonton di film Top Gun saat adekan di mana rooster saat masalah latihan dia mengalami J-LOG atau J-LOG of Conscious atau kehilangan kesadaran pesawat yang dia tumpangi mengarah ke bawah si Maverick berusaha untuk menyadarkan bagaimana dengan cara menyadarkannya adalah dengan membidik pesawat tersebut sehingga di dalam pesawatnya si rooster ini akan keluar tone atau suara-suara yang mungkin bisa membuat si rooster sadar nah itu adalah hal yang kita hindari sebagai seorang penerbang terbur terjadinya J-LOG atau kehilangan kesadaran sehingga pesawat tidak bisa terkontrol dengan baik nah lalu kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi apakah manusia bisa menerima 10 kali gaya J jawabannya adalah mungkin gue tidak menjawab semuanya bisa gue hanya bisa menjawab mungkin karena tergantung kembali lagi ke kondisi fisik masing-masing manusia atau masing-masing perorangan itu sendiri karena pada dasarnya para penerbang terburuk sudah dibekali dengan berbagai macam equipment atau peralatan yang menunjang untuk mengurangi paparan gaji yang diterima seperti contoh kita menggunakan G-Shoot pakaian yang bisa mengurangi gaji yang terpapar kepada kita lalu juga kita bisa melakukan EGSM manuver dengan menahan nafas sehingga darah kita bisa tetap mengalir di otak dan juga tentunya banyak penduk-penduk lain seperti sudut kemiringan kursi lontar itu sangat berpengaruh lagi dengan pengaruh gaji jadi semakin kursi itu semakin tegak maka gaji yang diterima akan semakin besar sehingga maka kalau kalian lihat di pesawat-pesawat tempur F-16 atau pesawat-pesawat tempur yang memiliki kecepatan lebih dari kecepatan suara itu kursi lontarnya sedikit lebih tiduran atau lebih datar karena dengan mengurangi sudut kemiringan kursi tersebut akan juga mengurangi gaji yang terpapar di diri kita nah dari akumulasi ekumen-ekumen tersebut manusia secara teori masih mampu untuk menerima gaji sebesar itu namun akan terjadi jilog atau tidaknya itu kembali lagi ke personal masing-masing yang melaksanakan terpapar gaji tersebut nah itu adalah sedikit penjelasan gue mengenai gaji atau G-Force yang berada di film Top Gun di luar dari pembahasan kita gue sempat melihat behind the scene-nya film Top Gun ini gue lihat bahwa para aktor-aktor yang bermain film Top Gun ini mereka real menggunakan pesawat tempur dan itu gue sangat salut sekali karena benar-benar gue yang sudah merasakan walaupun tidak sampai 10G gue merasakan 9G itu sangat berat sekali dengan kondisi fisik yang sudah terlatih pun akan sangat membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk mempertahankan kesadaran kita untuk tidak terjadinya jilog nah jangan lupa gue selalu mengingatkan untuk tekan tombol subscribe di bawah apabila kalian suka dengan topik-topik video pada channel ini nah itu saja yang dapat gue sampaikan pada video kali ini semoga bermanfaat semoga menambah wawasan kalian dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan Salam Airmen selamat menikmati